Tips dari saya, kampus itulah dan uang apabila teman-teman diberani dan hilangkan rasa malu, oke? Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya, guys. Oke? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yuda Pramudia, di channel Cuplis Official. Nah, jadi untuk video kali ini, kita akan menjual es ya di lingkungan kampus. Baik, kita akan jual es ini. Oke, lanjut. Tutorial menjual es, versi mahasiswa. Jadi, kita langsung tolong, guys. Oke? Berapa, kak? Berapa? Berapa? Berapa datu? Seribu? Dua ribu. Oh, dua ribu. Terima kasih. Jadi, tutorialnya adalah kita langsung main tolong, guys. Tutorial yang kedua, kita langsung Tawarin es ini. Permisi. Iya, deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dunggu dulu ya, sekolah. Duh, satu saja. Ay, iya, iya, dua ribu, eh. Jangan, loh. Yud, berapa? Satu saja, eh. Dua ribu, dua ribu. Dua ribu satu? Iya, dua ribu. Enak, ini es dari Spanyol. Sudah, ada orang gini. Mau? Ada orang gini. Serius. Kita lagi main tolong gini. Jadi, kita dapat lagi, oke? Ada rasa... Apa ini, ya? Rasa stroberi. Todong. Mas, siapa? Mas, ngebeli. Mas, ya? Rasa apa? Ini rasa mangga. Pisang. Hah? Pisang. Oh, pisang. Jadi, untuk teman-teman yang sering minta duit dengan orang tua, sekarang saya mending teman-teman itu menjual. Dua. 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 Ini tambah sering. Apa? Teman-teman, kan? Satu saja. Eh. Sudah, please. Dua, usah manggur, yuk. Eh. Pisang. Apa? Tutorial yang kedua itu kita berhasil, kita langsung tawarkan kepada mereka yang lagi haus mengomisi ya. Oke, kita lanjut ke backup. ini boleh beres apa itu kak ini es dari Spanyol kita gagal kita gagal kita harus berusaha guys Assalamualaikum jadi yang ketiga ini dari Spanyol dari Spanyol ini saya buat boleh? tidak apa-apa kita share kepada teman-teman yang keluar sana yang sering minta duit jadi tipsnya atau tutorialnya teman-teman itu menjual guys seperti itu jadi jangan jadi mahasiswa yang manja tapi mahasiswa yang kreatif untuk mencari uang karena kenapa? tidak selamanya teman-teman itu mendapat uang dari orang tua karena tidak ditahu besok ataupun kapan itu orang tua akan pergi guys jadi teman-teman itu harus persiapkan kreativitasnya untuk mencari uang itu seperti apa karena tips dari saya kampus itu ladang uang apabila teman-teman itu diberani dan bilangkan rasa malam oke? oke? jadi tinggal satu ada uang udah? ada uang udah? oke kita panik tweet oke makasih tara habis terima kasih ya jadi kita habis menjual ya untuk teman-teman di luar sana kita hilangkan rasa malu ataupun maja ya karena khusus orang malu itu hanya orang-orang yang tidak malu jadi nanti mengemis dengan orang tua tapi teman-teman jual ataupun membuat kreativitas kreativitas kita nah menguntungkan untuk teman-teman jadi seperti itu terima kasih nonton penonton youtube channelnya subscribe jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng di bawah ini baik jadi kita sudah selesai menjual ya SD ini habis dan kita akan hitung uangnya ya 50 50 50 110.000 dari penjualan es 120.000 130.000 baik jadi untuk teman-teman yang di luar sana ya satu hari ketika teman-teman yang mau menimbulkan rasa-rasa kreativitas ya menjual di kampus ya teman-teman bisa dapat uang 130.000 dengan modal 30.000 jadi untungnya 100.000 setelahnya apabila teman-teman ingin ataupun teman-teman yang di luar sana ya yang mau untuk mencari uang di kampus karena sebagaimana pesan saya tadi kampus itu ladang uang apabila teman-teman berani berbuat yang positif jadi seperti itu semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana hilangkan rasa manja kemudian hilangkan rasa malu apabila teman-teman ingin mencari ataupun nilai-nilai kehidupan sebagaimana apa yang diusahakan oleh orang-orang oke kembali lagi di video selanjutnya sampai jumpa bersama saya dan kemudian terima kasih terima kasih menonton tabak mulu terima kasih menonton terima kasih Terima kasih.